Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Salam Cerdas Topik kita kali ini akan membahas Mengenai Mabah Apa itu Mabah? Mahasiswa baru Dan video ini akan kita beri judul Pesan penting Bagi mahasiswa baru Tapi bukan pesan terakhir ya Baik Sebelum saya melanjutkan Mengenai pesan-pesan penting Untuk Anda mahasiswa yang baru Saya mau cerita sedikit Di suatu hari dalam suatu kelas Saya bertanya kepada 35 orang mahasiswa Atau mahasiswi yang ada di dalam kelas itu Pertanyaan saya kepada mereka Apa tujuan Anda untuk kuliah Dari pertanyaan itu Banyak sekali jawaban yang muncul Dan berbeda-beda Jawaban mereka Ada yang mengatakan mereka kuliah ingin menuntut ilmu Ada yang mengatakan mereka kuliah ingin membahagiakan Kedua orang tua Ada yang ingin bekerja Kemudian ingin mendapatkan gelar serjana Kemudian ada juga yang Sebagai pelampiasan saja Dan ada juga yang ikut teman-temannya Jadi temannya kuliah dia juga ikut kuliah Nah Jika saya tanya kepada Anda Anda berada di dalam jawaban yang mana? Nah oleh keranaan di dalam video ini Saya akan memberitahukan Anda Bagaimana sebenarnya subtansi Anda ketika Anda masuk ke dunia perpuliahan Ketika Anda menginjakkan dunia perkampusan Anda harus benar-benar tahu Ini Anda ini mau ngapain nih ke kampus Anda ini mau melakukan apa nih di kampus Nah jadi video ini akan membantu Anda Untuk mengarahkan Anda Agar dari awal sini Dari awal Anda masuk dunia kampus itu Anda sudah terarah Ketika Anda nanti menjalankan perkulihan Anda Anda juga tahu Apa puncak yang ingin Anda capai itu Baik Tanpa berpasang-pasang lagi Kita akan jawab pertanyaan itu Apa-apa saja pesan penting untuk mahasiswa baru Pesan penting yang pertama yang saya sampaikan di dalam video ini adalah Kuliah bukan hanya sekedar mencari gelar saja Atau mendapatkan ijazah Kemudian ijazah itu menjadi hiasan di dinding rumah Anda Atau mengisi file-file kosong yang ada di folder Anda di dalam lemari Kuliah bukan hanya untuk mencari pekerjaan saja Kuliah bukan pula untuk Anda mengikut-ikut teman Anda Ketika teman Anda kuliah, Anda ingin kuliah Ketika teman Anda mengambil jurusan A, Anda juga mengambil jurusan yang sama Sebagai bukti setia Anda kepada teman Anda Kemudian kuliah bukan hanya sebagai pelampiasan Anda Ketika Anda sibuk di rumah Malas mengerjakan pekerjaan di rumah Sehingga Anda berpikir untuk mengambil Atau untuk menuju ke satu kegiatan yang positif Yaitu kuliah Jadi daripada banyak pekerjaan di rumah Lebih baik kuliah saja Bukan itu yang harus Anda tanamkan di mindset Anda Tapi yang harus Anda tanamkan di mindset Anda adalah Kuliah itu adalah tempat Anda belajar Tempat Anda menimba ilmu pengetahuan Tempat Anda untuk menggali segala potensi yang ada di dalam diri Anda Sehingga ketika Anda keluar menjadi seorang sarjana nanti Ketika Anda sudah finish dalam studi Anda Maka Anda akan dicari oleh kesempatan itu Maka Anda akan diperlukan di dalam sektor bidang Anda Yakinlah Semakin mahir Anda Semakin banyak Anda mengumpulkan ilmu pengetahuan Anda Di dalam dada Anda Maka orang-orang akan mencari Anda Karena orang akan menganggap Anda ekspert di bidang Anda Oleh karenanya Jangan hanya berpikir bahwasannya kuliah itu Hanya untuk mendapatkan ijazah dan gelar saja Ini nasihat penting yang pertama Pesan yang kedua adalah Belajarlah semaksimal mungkin Di video sebelumnya saya mengatakan Kampus bukan hanya untuk orang yang pintar-pintar saja Bukan hanya untuk orang yang mempunyai IQ yang tinggi semata Tapi kampus adalah Untuk menempah orang-orang yang akan berpikiran cerdas seperti Anda Oleh karenanya Anda jangan minder ketika kemampuan IQ Anda di bawah teman Anda Karena semaksimal Anda mungkin belajar Maka Anda akan menemukan akan mencapai hasil Yang maksimal juga Intinya disini adalah Siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan berhasil Siapa yang akan fokus maka dia akan keluar sebagai pemenangnya Siapa yang akan berhasil Anda Pesan yang ketiga adalah Ingat-ingatlah orang yang menyayangimu Ingatlah ayahmu Ingatlah ibu Ingatlah keluarga-keluarga yang menyayangimu Mereka itu sedang menunggu kesuksesanmu Mereka sering menceritakan bahwasannya kamu itu sedang kuliah Mereka bangga dengan itu Jadikanlah ini spirit baru bagimu Jadikanlah ini motivasi yang alami yang ada dalam dirimu Sehingga ketiga Kemudian yang ketiga adalah Ingat-ingatlah orang yang menyayangi Anda Ayah Anda, ibu Anda Atau orang-orang lain yang menyayangi Anda Dan terutama keluarga-keluarga besar Anda Mereka sedang menunggu kesuksesan Anda Meskipun Anda baru saja menginjakkan kaki di dunia perkuliahan Mereka bangga akan itu Mereka yang menceritakan kepada orang-orang Kepada teman-teman Yang bahwasannya Anda sedang kuliah Bahwasannya Anda sedang berada di jurusan ini Anda sedang berada di dalam fakultas itu Mereka bangga itu Mereka menceritakan kepada orang-orang Mereka ceritakan itu Sebagai wujud kebanggaan mereka kepada Anda Jadi jadikanlah ini sebagai motivasi alami bagi diri Anda Ingat-ingatlah mereka Dengan mengingat-ingat mereka Anda akan terbangun spirit baru Untuk tetap belajar Dan tetap menimba ilmu pengetahuan Ketika Anda berada di dunia kampus Selanjutnya yang keempat adalah Fokuslah dengan perjuanganmu Ingat kamu sekarang sedang kuliah Kamu sekarang sedang menuntut ilmu Kamu sekarang sedang untuk merubah kehidupanmu Maka ingatlah bahwasannya Hakikatnya Anda sekarang sedang berjuang Oleh karena fokuslah dengan perjuangan Anda Jika Anda kuliah sambil bekerja Maka pandai-pandailah Anda untuk Memanage waktu Anda Dan ketika Anda kuliah sambil bekerja Saya sangat hormat kepada Anda Saya sangat respect kepada Anda Karena itu juga yang saya lakukan Ketika saya kuliah di S1, S2, dan di S3 Dan hasilnya Alhamdulillah Dan hasilnya sangat luar biasa Kenapa? Karena kita mampu untuk memanage waktu kita Tetapi ketika Anda hanya fokus untuk kuliah saja Tanpa ada kerja sambilan di luar sana Saya pikir Anda jangan kalah Dengan orang yang kuliah sambil bekerja Karena mereka terpecah konsentrasi mereka Dikarenakan mereka harus melakoni dua profesi Mereka mesti kuliah Mereka mesti bekerja Jadi ketika Anda tidak bekerja Hanya fokus untuk kuliah Maka jangan sia-siakan waktu Anda Terus belajar Belajar dan belajar Kemudian yang kelima adalah Yakinlah kamu akan bisa Kamu akan mampu Kamu akan keluar menjadi seorang Serjana yang juara Kamu yakin terhadap usahamu Kamu yakin terhadap perjuanganmu Keyakinan itu tentunya Dibarengi dengan usaha yang sangat luar biasa Akhirnya Saya Dr. Muhammad Faisal Mengucapkan selamat kepada Anda Dan mudah-mudahan Perkuliah Anda berjalan dengan lancar Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda Jangan lupa bergabung dengan tekan subscribe Like dan share kepada teman-teman Anda Agar ilmunya berkah Demikian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Cerdas